Napoli akhirnya resmi menjadi juara seri A Liga Italia setelah berhasil menahan imbang Udinese di pertandingan pekan ke-33 Jumat 5 Mei dini hari Bermain di markas Udinese, Napoli sempat tertinggal lebih dulu oleh gol tuan rumah yang dicetak oleh Sandi Lovric di menit ke-13 Beruntung, di babak kedua, pasukan Luciano Spalletti segera bangkit dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-52 Tambahan 1 poin, sudah cukup bagi Napoli untuk mengunci gelar seri A ketiga mereka di musim ini Napoli yang mengoleksi 80 poin, sudah tidak akan terkejar oleh Lazio yang mengumpulkan 64 poin dengan 5 laga tersisa Selain mengakhiri penantian panjang, gelar juara Napoli tahun ini memiliki beberapa fakta yang tentunya menarik untuk dibahas Dan berikut adalah 5 fakta menarik Napoli juara Liga Italia setelah penantian lama Juara tercepat seri A Napoli mengunci gelar juara setelah menahan imbang tuan rumah Udinese 1-1 pada pekan ke-33 Atau saat musim masih menyisakan 5 laga lagi Menurut catatan Opta, itu adalah gelar juara yang tercepat dalam sejarah seri A Kecepatan Napoli memastikan juara sebelum musim berakhir Karena dominasi dan konsistensi Il Partino Pais panjang musim ini Ketika para pesaingnya bertumbangan, Napoli menjaga lajunya dengan sangat baik Dari 33 pertandingan yang sudah dimainkan, Napoli hanya menelan 3 kekalahan, 5 seri dan meraih 25 kemenangan Penantian 33 Tahun Keberhasilan Napoli mengunci gelar seri A tahun 2023 Sekaligus mengakhiri penantian mereka selama 33 tahun Gelar terakhir yang pernah direngkuh oleh Napoli Terjadi pada tahun 1990 di era sang legenda Diego Maradona Menurut catatan dari Opta, dengan 33 tahun penantian Membuat Napoli menjadi tim terlama kedua yang bisa mendapatkan 2 trofi Rekor terlama untuk kemenangan trofi berikutnya adalah AS Roma dengan 41 tahun Manajer tertua juara seri A Selain penampilan solid dan konsistensi para pemain Kesuksesan Napoli meraih Scudetto musim 2022-2023 tak lepas dari tangan dingin Luciano Spalletti Baru ditunjuk menjadi manajer Napoli pada tahun 2021 lalu Ia dengan cepat mempersembahkan trofi bergensi bagi Napoli Spalletti berhasil mengantarkan Napoli jadi juara di usianya yang ke-64 tahun 58 hari Opta mencatat, Spalletti menjadi manajer tertua yang berhasil memenangkan Scudetto Pencetak gol terbanyak asal Afrika Catatan 1 gol Victor Ossiman ke gawang Udinese menjadi gol ke-22 pemain asal Nigeria itu di seri A Italia musim ini Itu berarti, Ossiman berhasil menjadi pemain asal benua Afrika dengan gol terbanyak dalam satu musim Liga Italia Rekor sebelumnya dipegang oleh Samuel Eto'o saat membela Inter Milan Ketika itu, Eto'o mencetak 21 gol pada musim 2010-2011 Dengan 5 pertandingan tersisa, bukan tidak mungkin Ossiman akan menambah pun di golnya musim ini dan menjadi top skor seri A 2023 Kisah Sang Legenda Maradona Dalam catatan Skuaka, apa yang terjadi pada Napoli musim 2022-2023 mirip seperti kisah Argentina Yang membuat keduanya sama karena trofi terakhir yang direngkuh sebelum jadi juara lagi adalah ketika Diego Maradona masih aktif bermain Maradona adalah top skor tim saat Napoli juara tahun 1990 dan sejak saat itu Napoli tidak pernah juara lagi Maradona juga menjadi top skor Argentina saat terakhir kali memenangkan Piala Dunia 1986 Dan sejak saat itu, Argentina tidak pernah menang Baru di musim ini, Napoli dan Argentina mengakhiri penantian panjang tersebut Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 dan Napoli berhasil menjadi juara seri A Terima kasih telah menonton!